Ada sesuatu yang akan membuat heboh nih Jadi dulunya suami saya pernah pulang ke Indonesia Tapi saya tidak tahu, tidak mengerti kenapa Mbak Nana eleh aku hati komen Masa nih ayah moco nih sehat selalu gak apa-apa Dengerin mis Jadi saya tuh ada rahasia yang ingin saya ungkapkan pada kalian Termasuk saya publikasikan Pujuku Pak Tony Iki ngekkel juk muling di Indonesia Jadi semalam Dia tiba-tiba ngomong Lo boah Aku gak kepingin di Hongkong Wah gitu mbak Sejujurnya saya sangat kaget sekali saat suami saya ngomong Bahwa lo boah Aku gak kepingin di Hongkong Lah kaget lah Dia ngomong posisi sudah mau tidur Dan dia selalu bilang Dia pengen pulang Indonesia Dan dia merasa nyaman di Indonesia Karena saya tidak ingin Bahwa saya mempengaruhi bapaknya Saya panggil anak saya Saya panggil anak saya Thomas sini Dengerin bapak ngomong Akhirnya ngomong panjang kali lebar kali setengah kali apa Dan mereka bilang Yaudah kalau bapak ingin pulang Yaudah bapak pulang dulu Kita belakangan pulang Jadi saya kurang tahu Dampak dari Kemarin kita sumatan geden-geden Membuat suami saya tuh berpikir bahwa dia itu orang Indonesia Dia mikirnya dia itu orang Indonesia Dan dia ingin pulang Dan akibatnya adalah Saya telpon anak saya yang perempuan Sama ibu saya Dan Anak saya yang cewek seneng banget Nah ini kesempatan Karena selama ini Sebenarnya meme itu kepingin salah satu dari kita Itu pulang Jadi kalau gak kokonya Ya bapaknya Kalau gak bapak-bapaknya Ya mamanya Tapi meme mengorbankan diri sendiri Karena dari kami Tidak ingin pulang Indonesia Karena itu meme berpikir Untuk ke Amerika Atau ke Hongkong Sekolahnya Awalnya ya Tapi semalam setelah ngobrol Satu sama lain Dan bapak bilang Pengen pulang Indonesia Ini Ini sangat kaget Saya pribadi itu sangat kaget ya Jadi Miss Yuni Kaken makan bruto Mbak Nuri Makannya lalian Rahasia apa nih Wah pokoknya hari ini Banget komenku dibaca Semua mbak Yuni Yowes mbak Rakil Tawa cokabe Wah pok Tony mulai cinta Sama Indonesia Bikin mewek terharu Ya ini Ini pertama kali loh Mbak Dulu dia selalu bilang Indonesia panas Padahal di rumah saya Bukan rumah saya Sorry Rumah ibu saya Itu yang lantai atas Itu ada AC nya Yang bawah itu ada AC nya Dia bilang gak mau Gak suka Indonesia Gak suka Indonesia Panas 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 Dan semalam Tiba-tiba Saya Saya sampe Jedukin kepalanya Kamu mabuk gak Kamu saya geleng gak Saya ngomong kayak gitu Langsung sama suami saya Kok saya geleng gak Kok mau merauk Pingin mulai Indonesia Gak Aku pingin pulang Indonesia Jadi dia Benar-benar Mengatakan ingin pulang Indonesia Akhirnya saya bilang Ya udah Kalau kamu ingin pulang Indonesia Kamu pulang dulu Saya sama anak saya Disini Jadi dia bilang Ya udah kamu jaga Anakmu cowok Aku jaga Anakmu cewek Sangat anis Sekali Kecintaan Bapak Sama anak perempuan Itu memang Tidak diragukan Begitu juga Bapak saya Ayah saya Yang begitu Mencintai saya Bahkan Rela melakukan Apapun Demi saya Ini Cinta kasih seorang Ayah Anak perempuan Itu memang Tidak ada bandingannya Jadi saya tidak Bisa cemburu Dengan suami saya Yang mencintai Anak saya Karena waktu itu Waktu saya masih kecil Saya tahu Rasanya kasih sayang Seorang ayah Kepada saya Pribadi Jadi ibu saya marah Itu bapak saya Yang jadi benteng Jadi kalau saya Kalau saya marahin Meme itu Suami saya Yang jadi benteng Tapi kalau Suami saya marahin Koko Thomas Saya jadi benteng Tapi saat saya Sudah marah sama Thomas Tidak ada yang bantu Karena Thomas Kalahnya Cuman sama saya Jadi Ya itu aja deh Buat teman-teman Mbak Yuni tambah glowing Semoga sukses selalu Hadir kak Walaupun terlalu biasa Kewen Jadi Ini info terbaru aja Kemungkinan besar Kalian tidak akan Melihat Pak Tony Di Hongkong lagi Karena saya akan Deportasi dia ke Indonesia Jadi Jadi buat teman-teman nih Mungkin Karena kita lagi Proses seperti apa Dan bagaimana Kita lihat aja Apakah benar Pak Tony Tidak mau lagi di Hongkong Kita lihat Dan kita saksikan Dan dia bilang Dia ingin Belajar bahasa Jawa Dia ingin Belajar bahasa Bali Bahasa Mandura Dan bahasa Indonesia Jadi Padahal saya ingin menekankan Lebih baik Belajar bahasa Indonesia Karena tidak semua orang Bisa bahasa Jawa Saya bilang Tidak semua orang Bisa bahasa Bali Dan tidak semua orang Bisa bahasa Mandura Tapi dia bilang Kalau kamu bisa Saya ingin sama Dengan kamu Bisa bahasa-bahasa tersebut Jadi Tidak bisa ngomong Saya tidak bisa ngomong Jadi Pak Aku izin Pak Tony Kelet Deket sama Meme Pak aku izin Pak Tony Kelet Kalau Meme Iya Cinta pertama Anak perempuan Adalah ayahnya Pulang Indonesia Setengah tahun aja Dulu Miss Bertahap Betul Aku Durung Sebelah Kok Ngonokoko Akun Di ruang Sebelah kok Ngonokoko Sekarang Betul Miss Kalau anak perempuan Ada masalah Ayah Garda paling depan Betul Masuk ruanganmu Se Ngo dike Oco Bule budike Jadi Terima kasih ya Teman-teman Jadi Itu aja Informasi terbaru Rahasia terbaru Keluarga saya Rahasia keluarga Diadal-adal Miss Karena gak mungkin Ya tanya aja Sama suamimu Yang orang Hongkong Mau gak pulang Indonesia Gak mau Ya bu Jokom Jauh dewe Jokmule dewe Jadi Salam dari Singapura Terima kasih Nyimak nih Sambil resik-resik dapur Jadi kangen paku Meh Masuk ruangan Ya Karena memang Cinta perempuan pertama kali Anak perempuan pertama kali Adalah ayahnya Dan Tidak ada siapapun Yang bisa meragukan Cinta pertama Seorang ayah Apalagi Kalau anak Sudah belajar Dewasa Ayah itu Antara melepas Dan tidak Bener gak sih Bener gak sih Waktu saya menikah itu Kayaknya ayah saya itu Gak rela gitu loh Tapi kan gak mungkin juga Gak dinikahin Bener gak sih Nih kalian nih Saya nanya nih Ayah kalian gimana Jangan cuman saya Ayah kalian gimana Terus Suami-suami kalian itu Kalau sama anak perempuan Gimana perilakunya Komen dong di saya Jadi Pokoknya Sengkangan Bapak Cepet SMS Bapak Dan telepon Bapak Walaupun Bapak hari ini sibuk Saya cuman pingin bilang Telepon Bapak kalian Ya Selamat dari malam Miss Miss Hangal Hadir sambil setrika baju Kayak bosku juga Miss jadi pingin banget Pergi ke Bali Bukan perginya Mbak ya Tinggal Maksudnya Kalau kesana Cuman main aja kan beda Ini Bapak Pak Tony ini pingin tinggal Di Indonesia Bagaimana saya harus Menjelaskan sama Mertua saya Ini menjadi PR buat saya Karena kan gak mungkin Kebanyakan orang Indonesia Pingin dateng ke Hongkong Apalagi punya Permanen Hongkong Jadi temanlah orang Hongkongnya Pingin pergi ke Indonesia Entahlah Itu menjadi Rahasianya Pak Tony sendiri Sehat selalu Bahagia Terima kasih ayahku Sudah almarhum Sorry Innalillahi wainerujuyun Jadi Sehat selalu Bapakku almarhum Saya minta maaf Mbak Tapi Walaupun almarhum kan Masih tetap di hati Bener gak sih Jadi buat teman-teman Terima kasih sekali Jika ada kata-kata yang salah Dari saya Ada kata-kata yang kurang Menyenangkan dari saya Saya minta maaf Secara sengaja Ataupun tidak sengaja Dan itu aja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkatungan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan Terima kasih Sampai ketemu lagi Bye-bye